Intro Usai beberapa hari lalu melaksanakan Safari Ramadan di Polres Gunung Kidul dan Polres Bantul Polda D.I.E. kembali melaksanakan Safari Ramadan kali ini di Polres Kulon Progo pada Senin sore 25 Maret 2024 Dipimpin waka Polda D.I.E. Brigjen Pol Adivivit didampingi para pejabat utama Kedatangan tim Safari Ramadan Polda D.I.E. di Polres Kulon Progo disambut hangat oleh Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiawati para pejabat Frokopinda Kulon Progo dan pejabat utama Polres Kulon Progo Mengusung tema bulan Ramadan Nuzulul Quran dan Idul Fitri meningkatkan kualitas iman dan takwa personil Polri siap wujudkan Kaptimas untuk Indonesia Maju Kegiatan dihadiri oleh personil Polres Kulon Progo dan jajaran Polsek Perwakilan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan tamu undangan lainnya Dalam kegiatan Safari Ramadan tersebut dilakukan penyerahan santunan dan tali asi kepada 40 anak yatim piatu yang merupakan 22 anak dari Putra Putri Anggota Polri dan 18 dari Panti Asuhan Muhammadiyah Kulon Progo Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kaptimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 26 Maret 2024 Selama 1 x 24 jam telah terjadi 21 kejadian yakni 7 kasus penyalahgunaan narkoba 3 kasus penganiayaan 1 kasus judi 1 kasus undang-undang perlindungan anak 1 kasus prostitusi 1 kasus curat 1 kasus KDRT 3 kasus penipuan 1 kasus pencurian 1 kasus penggelapan dan 1 kasus miras Demikian Polda Jogja News edisi hari ini Saya Bribda Harlisa Dinda Lestari Terima kasih dan salam Terima kasih